Terima kasih telah menonton Karena di Kota Semarang ini banyak sekali pengampu kepentingan yang ikut berpartisipasi dalam kemajuan Kota Semarang Salah satunya Kota Semarang itu banyak sekali event internasional dan sebentar lagi ada satu lagi yang akan hadir di Kota Semarang Adalah Binus at Semarang Acaranya ini disebut dengan ACEDAS atau Asosiasi Seni Digital Asia Tenggara 2023 Dan kali ini kita akan membahasnya secara lebih lengkap ya Bersama dengan Kampus Director Binus at Semarang Yaitu Dr. Insinyur Boto Simatupang MBP Pak Boto apa kabar Bapak? Baik sekali Sehat Bapak? Sehat Wah terima kasih kita sudah boleh main kesini Pak Kita langsung dari Kampus Binus at Semarang ya Yang keren banget Halo juga e-people Oke baik dan tentu disini Pak Boto tidak sendiri ya karena sudah hadir juga yaitu Head of Program Visual Communication Design Bapak Nuruddin Ung SSN MSN Pak Ung apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sekali Sehat juga ya? Sehat Oke namanya unik ini ada Ungnya ya Ungnya apa Pak memang ini? Ung itu sematan dari teman saya di Jakarta seorang copywriter Ung itu dari kata Ungaran Karena saya lahir di Ungaran Oke ternyata Kabupaten Semarang ya Oke baiklah Dan kali ini memang seragamnya ungu-ungu ya Pak dari Binus ya? Karena memang ini kita ada dua batik ya batik Binus Ada yang ungu dan putih ya Oh keren banget ya bahkan ada batiknya sendiri Baik dan seperti inilah ya e-people barangkali yang belum pernah main ke Binus University yang ada di kota Semarang Vibesnya itu luar biasa berasa kayak kampus-kampus di Australia atau dimana gitu Pak Kayak gak di Semarang ya Dan kali ini kita akan membahas diawali dulu dari ACDAS itu sendiri Kalau kita lihat kota Semarang kan kelihatannya geliat untuk ekonomi digital dan dunia kreatifnya sudah semakin berkembang Nah kalau dari Pak Boto sendiri bagaimana melihatnya Pak? Ya Binus itu salah satu alasan kenapa kita membuka kampus ya secara fisik di Semarang Karena melihat perkembangan daripada Jawa Tengah ya Kemudian perkembangan juga sekitarnya termasuk daerah istimewa Yogyakarta ya Kita yakin sekali bahwa Semarang itu akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat perekonomian di Jawa Tengah dan juga Jogja Dan itu tidak hanya ditopang oleh berbagai industri Tapi kita melihat potensi juga industri kreatif ya Dan kita yakin juga karena Semarang itu kota pendidikan Dan juga tentunya anak-anak buddha talent-talent kreatif banyak Oleh karena itu Binus ingin berkontribusi untuk area itu Oke baik dan memang ekonomi kreatif ini kan butuh sebuah ekosistem begitu ya Tidak bisa berdiri sendiri dan pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang bisa membantu mengembangkannya Pandangan dari Pak Boto bagaimana Pak? Ya Binus senang sekali menjadi bagian dari ekonomi kreatif ya ekosistemnya Dan oleh karena itu kita punya jurusan yang terkait dengan itu Paling tidak ada DKV ya desain komunikasi visual dan juga ada digital bisnis ya Yang itu juga apa ya yang lagi nge-hit juga ya Karena semuanya hampir bisa dibilang sekarang bisnisnya digital Nah tentu juga kita disini ada prodi yang kaitannya juga erat dengan ekonomi kreatif Terutama untuk membangun support system yang teknik informatika dan juga sistem informasi Dan juga kita punya teknik industri Dan tidak hanya 5 prodi ini saja Tapi karena Binus menganut multi kampus ya Tentu resources yang ada di Jakarta hampir lebih dari 50 prodi ya Dan juga tidak hanya di Jakarta kita ada di Bandung dan kita ada di Malang ya Keuntungan di Semarang adalah itu cuma 5 jam ke kiri dan ke kanan kalau keluar di pintu tol Krapiak ya Jadi kita senang kalau bisa ikut dalam ekosistem ekonomi kreatif Oke baik keren sekali ya dan tentu saja adanya Binus ini semakin mendukung ekonomi kreatif di kota Semarang Semoga nanti muncul bibit-bibit unggul begitu ya Pak ya Yang nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin di bidang ekonomi kreatif Apalagi kalau dia tadi programnya kekinian banget ya Jadi buat yang pengen menitik karir di dunia digital, di dunia kreatif Bisa banget dimulai dari pendidikan yang ada disini Baik dan kemudian kalau kita membahas lebih detail tentang ACEDASnya nih Nah kita kreatifannya ke Pak Ung ya Pak Ung kalau ACEDAS sendiri itu tuh sebenarnya asosiasi yang seperti apa Kemudian lingkupnya itu hanya Indonesia, Asia Tenggara atau bahkan sudah internasional Baik terima kasih Jadi ACEDAS itu merupakan satu asosiasi yang digagas oleh Prof. Ahmad Tarmizi ya Dari Purintas Kelantan ya Malaysia Kemudian karena circle kami ada di dunia kreatif digital art gitu ya Maka akhirnya memang berkembang sangat besar sekali ya Awalnya didukung oleh beberapa negara saja ya termasuk Indonesia, Malaysia dan juga Thailand Tapi saat ini sudah tidak hanya ASEAN saja tapi sudah internasional ya Ada Polandia, juga ada Mesir, ada Turki dan juga China juga ada disitu Dan juga banyak negara di Amerika Itu aja kalau untuk ACEDAS ya Oke baik dan nanti event yang akan hadir di kota Semarang ini acara apa sih Pak? Ya ini merupakan annual ya dari program ACEDAS yang memang di tiap tahunnya akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya Tapi di tiga tahun yang kebelakang kemarin adalah virtual Karena memang kita ada di masa pandemik ya Kita menyadari dan ini adalah satu pameran atau perhelatan eksibisi Yang sifatnya fisikal yang pertama kali untuk ACEDAS di internasional Jadi ini momen yang memang menjadi semangat kami Mengapa kita ambil karena memang kita mau menggunakan cara yang berbeda Walaupun kita di Semarang baru ya tapi ini adalah momentum Yang bagaimana kita akhirnya memperkenalkan diri dan akhirnya juga bisa mengajak semua teman-teman Yang ada di desainer-desainer di seluruh dunia untuk bergabung Dan juga akhirnya menjadi agenda ya di kota Semarang termasuk setiap itu Oke baik ini perkenalan yang sangat bergelegar ya kalau dari BINUS University Baru datang baru muncul udah langsung acaranya luar biasa Dan buat you people yang penasaran seperti apa sih nanti kita ada teasernya ya Kegiatan dari ACEDAS 2023 itu yang akan kita simak melalui video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itulah sedikit teaser ya tentang acara ACDAS 2023 yang akan dihelat di kota Semarang, tepatnya di BINUS AD Semarang. Pak Ung, ini acaranya kampang sih klientnya, dari teasernya aja udah keren banget ya, kita jadi makin penasaran. Ini adalah acara yang memang setiap tahun harus mengusung tema yang berbeda ya. Dan kita tiba-tiba yang kita harapkan besok itu ternyata sudah hadir lebih dulu. Jadi hari ini ternyata yang besok itu sudah hadir dari ini. Dan kita kemarin lihat bahwa betapa kita semuanya tiba-tiba harus digital semuanya di masa pandemi. Jadi dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia kita terpaksa harus zooming di sana. Dan inilah yang melatar belakangi semangat kita mengapa temanya Design for Tomorrow. Jadi memang Design for Tomorrow kita harapkan bisa direspon oleh berbagai kalangan, khususnya para desainer ya, baik itu yang pesimis, yang optimis, maupun yang memberikan hal-hal yang memang berbeda dalam menyikapi Design for Tomorrow. Tentu saja kita harapkan bahwa desain akan terus berkontribusi untuk manusia yang lebih luas, dunia yang lebih berkembang dan sebagainya di masa detang. Jadi Design for Tomorrow memang sengaja kita hadirkan, dan momennya sangat tepat sekali bahwa kampus kita adalah kampus yang memang mengusung semangat revolusi industri 4.0. Jadi memang kita bridgingnya sangat kuat ya, dengan digitalisasi, kemudian isu-isu bagaimana akhirnya nanti tergantikan oleh AI semua dan sebagainya. Kalau kita sikapnya dengan takut-takut ya, justru malah kita sebaliknya. Jadi kita akan menjadi lebur di sana, menjadi provider yang hadir bersama dengan pemajuan itu. Itu saja sih mbak ini. Oke, Design for Tomorrow. Jadi bisa kita lihat dari season-nya aja sudah sangat visioner begitu ya. Dan nanti akan kita saksikan lebih lengkapnya di acara ACDAS 2023. Kalau untuk timelitenya sendiri pak, nanti akan ada acara apa saja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, baik. Jadi ada acara utama, yaitu exhibition, dan yang kedua adalah conference. Jadi ini satu-satunya acara di ACDAS, yang pertama kali ada conference-nya. Jadi kita menghadirkan beberapa, apa istilahnya, keynote speaker, diantaranya dari Pak Bambang itu dari sini ya, dari Venus at Semarang, kemudian juga ada keynote speaker dari Malaysia, yaitu Dato' Muhammad Nasir Hamzah. Ya, beliau adalah founder-nya Karanggraf ya, itu sebuah perusahaan media yang besar di Malaysia. Kemudian juga didukung oleh beberapa pembicara lain, ada Pak Irwan Harnoko, itu adalah founder dari graphic designer worldwide. Worldwide graphic designer. Jadi ada beberapa pembicara lain juga, yaitu Prof. Jiljawa Toloko dari Polandia, dan juga Prof. Tarmizi sendiri dari Malaysia, yang mereka akan mengungkapkan atau memaparkan karya-karya ilmiah mereka ya, tentang bagaimana menyikapi digital today. Seperti itu sih, Bu. Oke, wow pembicaranya dari luar negeri, maupun dari dalam negeri, dan kemudian tadi untuk kegiatannya sendiri, memang cukup panjang ya, akan diadakan di kota Semarang. Keliatannya harus dilingkari nih, tanggalnya mulai dari sekarang, biar gak kelewatan conference pertama kali di ACDAS ya. Baik, dan setelah ini kita juga akan mengulik lebih banyak lagi, Bipal, tentang kampus Venus University at Semarang. Jadi buat yang sudah penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Terima kasih telah menonton! Oh, untuk semua ibu-ibu yang ikut berpartisipasi pada acara ini, juga bapak-bapak yang mendukung ibu-ibunya ikut acara ini, dan saya harapkan semuanya meneruskan acara dengan gembira. Alhamdulillah, semuanya senang, semangat, jadi semangat, bahagia. Semangat, 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 sem Selamat kepada Bu Aldi dan teman-teman di Semarang yang telah menginspirasi kami semua untuk bersama-sama mengidentifikasi titik mana di kota kita masing-masing yang bisa dikolaborasikan sehingga memiliki nilai tambah dalam hal heritage atau situs budaya yang menginspirasi Salah satu pelaksanaan JKPI yang suksesnya luar biasa di samping pemerintah kota Semarang itu siap Memang lokasinya tempat sekali Di tempat-tempat yang unik seperti ini Pelaksanaan Rekir Nasi Kapil tahun 2023 ini yang terbaik buat saya Kau saya tiga kali ikut, yang terbaik Hari ini akan ada kegiatan yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat yaitu Semarang Merdeka Flower Festival 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang sangat luar biasa dari BINUS Nah ini ngomong-ngomong soal BINUS ya Kita kan masih bersama dengan Campus Director BINUS AdSemara Sejarah Langsung yaitu Dr. Insinyur Boto Simatupang, MBP Dan juga Head of Program Visual Communication Design Bapak Nuruddin SSNMSN Kita lanjut obrolannya dan membahas tentang BINUS Pertanyaan pertama itu pasti langsung kepikiran, kenapa sih Pak BINUS memilih kota Semarang untuk kemudian hadir kampusnya yang paling baru di sini. Kenapa Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya BINUS hadir di Semarang itu dari tahun 2015 ya. Ketika itu kami memulai pendidikan di Semarang dengan online atau PJC. Dan ketika itu kantornya dekat dengan. Lali kota ya, sebelahannya. Dan melalui perjalanan waktu kita sungguh berterima kasih, sungguh mengucap syukur karena sambutan dari, baik dari pemerintah, masyarakat juga luar biasa. Dan melalui data yang kita punya, ternyata mahasiswa BINUS yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan juga Yogyakarta itu cukup banyak. Nah melalui berbagai studi dan juga melihat potensi kota Semarang terutama ya, karena nanti akan menjadi pusat pertumbuhan, pusat perekonomian ya. Nah kita yakin sudah saatnya BINUS datang dan mendekatkan diri ya ke calon mahasiswa, ke orang tua dan juga pemerintah dan juga masyarakat kota Semarang. Nah oleh karena itu BINUS membuka perkuliahan tatap muka atau fisik hadir di sini. Angkatan pertama kita itu dimulai September tahun lalu, kita menyebutnya itu adalah angkatan tahun mereka keluar ya. Jadi September tahun lalu mereka masuk, kita bilang BINUSIAN 2026. Nah nanti September ini ada juga, kita bilang BINUSIAN 2027. Nah kita mengucap syukur karena kepercayaannya luar biasa, jadi jumlah mahasiswa yang bergabung dengan BINUS Semarang juga lelatih banyak gitu ya. Dan mungkin tadi Mbak Hani sempat lihat suasana, ini baru sebagian angkatan B2027 saja, nanti ada 2026 ya. Terima kasih untuk Semarang, Jawa Tengah dan juga Jogja ya. Oke jadi ceritanya BINUS ini lagi PDKT begitu ya, makanya hadir ke kota Semarang biar semakin dekat dengan masyarakat di Jawa Tengah, Jogja dan juga lain sebagainya. PDKT-nya sebenarnya sudah lama sekali ya, karena mahasiswa kota Semarang itu atau Jawa Tengah dan Jogja itu banyak yang kuliah ke Jakarta ya. Oh begitu. Jadi ya wis, daripada gitu ya wis kita hadir aja. Wih bahkan ini istilahnya nyedeng kek ya mahasiswanya, biar gak usah jauh-jauh dari rumah, dekat rumah sudah bisa langsung kuliah di BINUS. Oke baik, dan kita punya videonya nih untuk e-people ya, biar lebih jelas seperti apa sih BINUS itu, kita akan simak melalui video berikut ini. Dalam menghadapi era industri 4.0, BINUS at Semarang menawarkan program studi yang mengkedepankan teknologi dan inovasi yang dapat mendukung teknologi masa depan yaitu Metaverse. BINUS at Semarang menawarkan pengalaman belajar yang fleksibel, fasilitas pendukung belajar yang canggih dan menyenangkan, hingga kualitas standar serta pengakuan dari lembaga pemeringkatan nasional maupun internasional. Komitmen BINUS at Semarang dalam pembina dan memberdayakan masyarakat juga diwujudkan melalui program beasiswa penuh selama kuliah atau bebas biaya masuk hingga 100%. Mari bergabung ke dalam komunitas BINUS at Semarang. Ya untuk videonya dari BINUS University di kota Semarang. Kalau kita lihat bagus banget ya tadi di videonya dari udara loh ya, sebagus itu. Jadi kalau disini agak ada suara berbet-berbet gitu, ini karena anginnya besar banget ya Pak. Angin laut langsung ya karena kita berada di pinggir pantai. Ngomong-ngomong soal lokasinya nih Pak, kenapa BINUS kemudian memilih lokasinya di POJ City? Ya, tentu ada studinya ya, tentu ada studinya dan tentu juga kita mempertimbangkan kemudahan dan akses dan sebagainya ya. Dan yang menjadi penting juga salah satu pertimbangan itu bagaimana memiliki uniqueness ya. Nah POJ adalah tempat terbaik, POJ City ya, nama lokasinya. Ya, saya pikir saya sendiri sudah mengalami BINUS di berbagai lokasi ya, ini luar biasa sekali. Karena mungkin satu-satunya kampus yang di tepi Laut Jawa ya. Betul loh, betul, betul. Kelihatannya baru pertama ini ya Pak. Jadi dari sini kita bisa lihat pemandangan ke Tanjung Mas, Marina City dan saya pikir ini luar biasa sekali. Karena mungkin ada yang bilang Semarang panas ya, tapi kami di sini tidak terlalu merasakan karena anginnya sembilir. Nah desain dari bangunannya juga demikian unik ya, itu kita ngerasanya kayaknya seger-seger aja gitu. Oke, dan ini memang bangunannya unik sekali ya, kalau kita lihat tadi dari jauh, dia warnanya terrakota dan bentuknya itu gak kayak gedung-gedung biasanya. Ini salah satu poin uniquenessnya lagi ya Pak? Ya, karena gini, BINUS ketika membangun kampus tentu mencoba juga melihat kearifan lokal ya. Seperti di Malang tentu melihat keunikan kearifan di Malang ya, bagian dari yang begitu kaya dengan sejarah ya. Jadi desainnya unik gitu di Malang. Nah ketika kami di Semarang, karena di tepi laut gitu ya, tentu gimana memadukan dengan suasana sekeliling. Nah bangunan ini kalau dilihat itu seperti kerang-kerang gitu ya. Oh oke. Atau ada yang lihat juga seperti kura-kura ya, kalau kita lihat pakai drone gitu ya. Dan di desain itu sedemikian bagaimana dekat dengan alam ya. Nah kita juga mencoba misalnya melihat kalau di jinding luar itu ada bagian dari Bandungan, bangunan. Itu juga bagaimana caranya supaya kita bisa hemat energi juga ya. Supaya ngurangi sinar matahari dan sebagainya ya. Supaya juga bisa hemat energi gitu. Dan kita juga menampung air hujan untuk diolah untuk kita pakai gitu ya. Wow, berarti bisa dibilang ini kampus ramah lingkungan Pak. Ya, dan sejalan dengan waktu tentu nanti ini akan lebih hijau lagi gitu. Tapi satu-satunya itu uniqueness itu seperti itu ya. Karena apa, fasilitas sarana dan prasarana itu menjadi penting. Supaya mahasiswanya, dosennya nyaman untuk belajar. Dan yang suka kita bilang itu mereka harus benar-benar bahagia ya kalau kuliah di BINUS gitu ya. Nah kita bersyukur lokasi bagus, kotanya pas gitu ya. Dan juga dukungan masyarakat ini sangat luar biasa. Wah, luar biasa ya. Dan bahkan kalau di sini kelihatannya benar Pak. Kita bisa belajar dengan bahagia begitu ya. Kalau pusing sedikit sama kuliah gitu ya, tinggal memandang keluar itu udah langsung seger gitu. Langsung lihat kayak, wah langsung healing gitu Pak. Kalau kata-kata jaman sekarang ya. Sebenarnya kita punya tempat di lantai dua. Sebenarnya kita bilang itu corner untuk relax ya. Tapi anak-anak punya namanya sendiri. Namanya healing spot. Bahkan ada spotnya sendiri ya. Jadi kalau siang pas lagi ada break gitu. Mungkin nanti Mbak Hani mau coba ya. Sambil makan siang, ngeliat ke laut, angin semilir. Nah itu luar biasa banget ya Pak. Kediatanya itu pusing-pusingnya, kalau misalnya lagi sedih galau, udah hilang semua ketiup angin ya Pak ya. Baik, dan kemudian kalau kita ngomongin soal BINUS ya. Apa saja sih Pak yang membedakan BINUS dari kampus-kampus lain? Ya, pertama kita selalu membilang bahwa kita ini adalah perguruan tinggi Indonesia. Tapi kita yakin dan kita sudah praktekan, kita memberikan pendidikan dengan kualitas global ya. Dan itu ada pengakuannya ya. Berbagai lembaga pemeringkat ya di luar negeri, itu juga memberikan rating ya maupun ranking yang baik terhadap kita gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita menganut multi-kampus ya. Multi-kampus itu artinya kampus BINUS itu sebenarnya satu saja ya. Cuman ada di berbagai lokasi. Nah yang berikutnya, kita punya sistem akademik itu sama di semua kampus. Jadi enggak ada perbedaan. Nah ini akhirnya memudahkan untuk mahasiswa belajar. Saya bikin ilustrasi misalnya ada mahasiswa Semarang yang mendaftar di BINUS Semarang. Nah di semester 1, 2, dan 3 mereka kuliah di sini. Kuliah di kampus Semarang. Tapi di semester 4 dan 5, mereka boleh tetap memilih kuliah di Semarang atau pergi ke kampus BINUS yang lain. Misalnya pengen ke kampus BINUS yang di Malang, yang ada di Bandung, di Bekasi, di Kemanggisan, dan di Alam Sutra ya. Ngapain? Nah mereka bisa dua hal. Memilih minor. Minor itu adalah additional competency 20 SKS. Dan akhirnya menambah kompetensi jurusan mereka. Atau mengambil streaming atau peminatan yang mungkin tidak ada di program studi yang ada di Semarang. Semester 4 dan 5 itu. Dan itu benar-benar anak-anak kuliah ke Jelata ya. Saya ambil contoh ya misalnya ya. Anak-anak yang ambil teknik informatika di sini, karena memang sudah didesain mata kuliah teknik dan informatikanya, pasti akan menjadikan dia punya kompetensi di bidang teknik informatika. Nah mereka boleh ambil minor. Misalnya minornya itu adalah kuliner di kampus Bekasi. Kuliner loh. Benar-benar kuliner karena di sana ada kitchen dan sebagainya. Itu semester 4 dan 5. Nah semester 6 dan 7, mereka harus wajib pengayaan atau enrichment ya. Jadi belajar di luar kampus. Mungkin sekarang dinamakan Merdeka Belajar ya. Nah itu ada macam-macam tracknya. Itu wajib semester 6 dan 7. Oh, ini sebenarnya sangat menjawab sifat-sifat dari anak muda yang ingin mencoba hal baru. Betul. Jiwa penjelajah begitu ya. Bisa, kayaknya kemarin baru kuliah di Semarang kok. Kemudian udah di Jakarta, bisa ke Malang begitu ya. Luar biasa sekali. Nah semester 6 dan 7 itu mereka milih. Misalnya mau ambil track magang di perusahaan ya. Tentu Midus yang memberikan tempatnya ya. Anak-anak tinggal milih. Kemudian atau mereka milih track untuk bikin startup gitu ya. Kita ada mentor dan coach ya. Atau mereka memilih untuk pengabdian masyarakat. Atau mungkin mereka memilih untuk research ya. Nah yang paling seru, mereka juga bisa memilih untuk kuliah di partner Midus di luar negeri. Wow. Semester 6 dan 7 ya. Nah tujuan paling favorit itu adalah Korea. Pasuk Korea Selatan ya Pak ya. Ya Korea Selatan. Atau mereka bisa juga memilih untuk mengambil track untuk punya keahlian tambahan. Atau mereka juga bisa fast track ya untuk ambil S2-nya. Oke ini banyak banget keunikan dan keunggulan yang ada di BINUS. Keliatannya belum tentu ada di kampus-kampus lain. Tapi seperti ini sebenarnya sudah banyak di kampus luar negeri ya. Tapi kemudian akhirnya di Indonesia ada melalui BINUS ini. Kita masih akan bahas lebih banyak lagi ya Pak ya. Oke. Jadi bagi people jangan kemar-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plasiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Sayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel Youtube Semarang Pemkot. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, oleh karena itu kalau kuliah di BINUS Semarang, ya basically dia kuliah di BINUS ya. Karena boleh memilih di semester 45 ke Jakarta, atau ke Malang, atau ke Bandung. Dan mereka kita dorong ya kita design supaya selesai tepat waktu ya Jadi kalau tadi binusian 2027 yang masuk September tahun ini ya 2027 mereka wisuda Itu yang kita coba lakukan dan kita pastikan gitu Nah tapi kalau misalnya Pak tadi kan tahunnya sesuai tahun lulus ya Kalau nggak bisa lulus di tahun itu gimana dong? Ya tentu tentu itu bisa terjadi gitu ya Tapi kenapa kita menamakannya tahun keluar ya Mungkin universitas lain menamakannya tahun masuk Karena gini sebenarnya filosofinya itu memberikan semangat gitu Dari nimnya kelihatan 2027 Nah mungkin yang paling terasa itu kalau dia di 2027 binusian 2027 Di 2008 dia masih ada ya Itu ada social pressure juga mungkin ya Dari nimnya ya Tapi tentu ada kemungkinan mungkin karena satu dan lain hal Mahasiswa tidak bisa tepat waktu ya Gitu kira-kira Oke baik jadi ini sebagai salah satu penyemangat ya Tahun sekian harus lulus gitu Itu juga bisa jadi sugesti bahwa oke ya pasti bisa lulus Pasti bisa lulus di tahun tersebut begitu ya Baik dan kemudian kalau ngomongin soal binus juga disini ada berapa program yang ditawarkan? Di sini ada lima program studi Ya tentu yang pertama program DKV desain komunikasi visual Kita juga punya program digital business Kemudian kita punya program teknik informatika Kita juga punya program sistem informasi Dan kita juga punya program teknik industri Yang memang program ini yang apa ya tadi Disampaikan Pak Ung Fokus dari kampus Bindu Semarang itu adalah Revolusi industri 4.0 Kita concern pada teknologinya ya Nah oleh karena itu di Bindu Semarang Bisa belajar ada dua minor Minor itu adalah tadi additional kompetensi Di atas kompetensi prodi masing-masing Yang memang hanya ada di kampus Bindu Semarang Yang pertama itu adalah Metaverse for Business Mereka belajar AR VR gitu ya Dan yang kedua itu content creation Nah yang content creation tentu content ini lagi ini kan Tapi ada apa ada yang yang luar biasa Karena content creation itu juga Anak-anak harus belajar monetizingnya ya Nah ini menjadi daya tarik bahkan Semester lalu kita tahun lalu ketika kita mulai Ada mahasiswa dari Venus Jakarta yang kuliah disini Ngambil minor yang ada disini Oh oke baik tapi ini keren banget sih Content creation ini sangat anak muda banget lah Genzy Dan juga yang lebih muda lagi Jangan anak muda lalu kita-kita yang senior juga Oh iya Gita banget ya Ini sangat pengertian terhadap anak muda Karena jualnya muda-muda juga ya Pak ya Baik tadi kalau ngomongin soal DKV ya Pak Ung nah ini sebagai head of programnya ya Semenarik apa sih DKV di Venus? Ya khususnya DKV di Venus at Semarang ya Saya rasa bukan hanya kontennya yang menarik Kalau untuk DKV itu ya Karena memang kreativitas itu menjadi modal utama dari pembelajaran di jurusan ini ya Tapi konteksnya kami juga ingin dari mahasiswa itu menikmati sekali pembelajaran itu Jadi kita punya satu konsep Kontennya juga oke dan caranya juga happy Jadi kita suka sebut DKV oke, DKV happy Jadi itu memang kita bawa ke sana Dan mengenai tadi ada disebutkan Pak Boto ada content creation ya sebagai minor program Itu memang dimotori di jurusan DKV ya Dan kita menyikapi bahwa generasi Z bahkan alpha nanti ya Itu sangat ingin ya Di song-song ya dengan kreativitas baru ya Kemudian pertemuan-temuan baru dan cara-cara baru untuk merespon kemajuan ini ya Dan itu content creation menjadi satu Hal yang kita tawarkan dan mudah-mudahan di respon baik sekali untuk generasi Z ya Nah kalau saya boleh nama kan di Semarang tadi ada DKV Semarang ya Tapi DKV itu juga ada di Bandung, ada di Malang dan Jakarta Yang masing-masing punya warna kunikan sendiri Nah jadi mereka kuliah di Semarang, DKV semester 1, 2, 3 Di samping nanti boleh memilih di Semarang ya Untuk mengambil minor atau streamingnya Bisa juga ke Malang, bisa juga ke Bandung dan juga bisa ke Jakarta Jadi pengalamannya kaya sekali ya Oke jadi bahkan di setiap kampusnya ini memiliki kekayaannya masing-masing Yang mana kalau kita mau belajar kesana-kesana akan semakin banyak yang kita dapatkan ya Baik Gimana Pak U mau menambahkan? Ya Mbak Ani kita tambahkan ya Kita memang saya pernah membaca di satu media nasional ya Bahwa Semarang itu di tahun 2019 2019 itu menjadi salah satu kota terkreatif di Indonesia Wow Nah ditengah raya oleh apa sih munculnya banyak startup Kemudian UMKM nya juga keren-keren dan sebagainya Dan itu kita respon sekali di jurusan DKV Kita punya program namanya Indonesia Next Good Brand Jadi itu bagaimana membina dan memberdayakan brand-brand lokal ya Khususnya di Semarang ini untuk menjadi brand yang berkualitas Punya ekuitas punya nilai yang lebih baik lagi Jadi daya saingnya daya tawarnya mereka luar biasa disitu Ya di Indonesia Next Good Brand Kemudian kalau di jurusan DKV pun akhirnya memang merujuk kesana Mbak Ani Jadi kita punya jurusan yang memang punya peminatan khusus ya di bidang digital branding Nah ini satu-satunya yang ada di kampus BINUS ya untuk digital branding itu hanya di Semarang untuk streamingnya Oke ini luar biasa karena bahkan BINUS ini istilahnya gak maju sendirian UMKM kotanya pun juga ikut diajak maju bersama begitu ya Bahkan mahasiswa mereka belum lulus aja sudah ikut berkontribusi untuk masyarakat Ini patut diapresiasi pastinya ya Dan juga kalau ngomongin soal DKV BINUS ini kan baru satu angkatan ya Pak ya Dan ACDAS akan diadakan tahun ini Gimana caranya untuk kemudian ngajak anak-anaknya biar nanti bisa berpartisipasi di acara tersebut Pak? Betul sekali, jadi ini angkatan di 2026 ya BINUS ini kita libatkan semuanya Jadi disamping mereka punya international experience dan juga mereka bisa punya pengalaman juga ya Oh kreativitas orang-orang di luar negeri, poster poternya, karya-karyanya seperti apa Itu mereka bisa nilai dan belajar bersama Karena tidak hanya pameran Kita juga akan mengadakan workshop, kemudian seminar juga Di bidang hal-hal yang memang berkaitan dengan DKV Misalnya Artificial Intelligence Itu kita sudah adakan Dan juga ada Student Competition Kita juga ada Bedah Karya Artist Talk dan sebagainya Itu yang merupakan rangkaian-rangkaian dari ACDAS Oh iya, perlu saya sampaikan juga Mbak Kita ada kerjasama juga dengan UNES Yang pada waktu bersamaan Mereka juga mengadakan pameran ilustrasi internasional Dan itu sudah annual juga Pak Jadi, namanya Semarang International Illustration Festival Itu yang menjadi mitra kita juga disitu Oke, aduh gak sabar deh pokoknya kalau saya melihat timelinenya jadwalnya itu banyak sekali kagetan seru-seru disini Jadi, intinya pasti sebagai mahasiswa disini gak cuma belajar aja ya, tapi pengalaman itu harus diperbanyak Kemudian harapannya Pak, dari di gelarnya ACDAS di kota Semarang khususnya di BINUS at Semarang ya, seperti apa nanti? Ya, satu kita pengen sekali bahwa BINUS di at Semarang walaupun mungkin baru saja ya, tapi kita sudah sebetulnya tidak baru-baru lagi ya, karena kita juga ada di Jakarta sistemnya sama dan sebagainya dan pengalamannya juga sama Kerjasama internasionalnya juga sama, jadi kita memang pengen mengusung Semarang ini menjadi tanda atau jadi momentum bahwa kita ada eh, perkhidmatan internasional semua berkumpul sini semua fokus di kota Semarang gitu ya Jadi memang itu sebagai kontribusi kami juga untuk juga mengangkat kota Semarang menjadi ikon internasional di dunia kreatif, seperti itu sih Boleh saya nambahin? Silahkan Bapak Silahkan Bapak Kita di visinya itu kita bilang fostering dan empowering ya, society ya, nah BINUS itu senang sekali ya, kalau bisa di satu tempat kita bisa ikut membidang dan memberdayakan ya, masyarakat ya, pada akhirnya fokusnya tentu untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ya Nah, momen seperti ACDAS gitu ya, dan tentu juga kesempatan kita untuk nanti bisa berpartisipasi dengan agenda yang ada di pemerintah kota Semarang, tentu kita senang untuk ikut ya, dan kita lihat Semarang itu luar biasa kok, luar biasa ya Kalau saya selalu ingat kalau jalan-jalan di kota lama ya, nggak usah diceritain kita bisa rasain gitu, dan itu pengalaman luar biasa yang mungkin kita tidak jumpai di kota lain ya, atau suasana simpang lima ya, nggak usah diomongin itu terasa ya, nah itu ikonik sekali ya untuk kota Semarang, dan kita senang bisa menjadi bagian dari itu di kota Semarang Saya juga tambahkan juga ya, jadi mengapa semangatnya tadi akhirnya fostering empowering society ya, khususnya di kota Semarang ini, maka kita juga nanti di galeri kita, studio kita, kelas, kemudian studio ya, dan laboratorium kita juga, itu melibatkan kota Jadi pembelajaran ini tidak hanya berhenti di kelas, tapi juga di kota Semarang, bahkan teman-teman komunitas misalnya ada fotografer, ada sketcher, dan juga penggiat-penggiat ekonomi kreatif gitu, bisa juga main ke Semarang gitu, ke minus ya maksudnya ya, dengan galeri yang sama kita bisa berkarya bersama disitu, laboratorium kita bisa pakai bersama dan sebagainya disitu Jadi kita memang benar-benar ingin menjadikan kelas, studio, laboratorium, studio, galeri, dan kota Semarang menjadi bagian dari pembelajaran kami di DKV Oke, jadi pembelajarannya tidak hanya di lingkup sini saja, tapi sangat luas ya, bahkan satu kota ini bisa menjadi tempat kita untuk belajar, keren sekali ya Jadi semakin penasaran, ini rasanya kalau saya belum kelihatannya langsung masuk sini deh kayaknya Terima kasih Pak Baik, dan ini juga salah satu hal yang penting ya Pak, kalau misalnya mau masuk BINUS gimana tuh caranya, mulai kapan tahun ini berarti sudah selesai ya? Tahun ini kita kuliah akan dimulai 11 September ya untuk BINUSIN 2027, namun kita sudah memulai membuka pendaftaran untuk tahun 2024 artinya BINUSIN 2028 Bahkan di tahap awal itu ada juga kesempatan untuk memperoleh beasiswa ya Silahkan saja untuk menghubungi admisi atau marketing kita Dan ya terima kasih kalau mereka ada calon mahasiswa atau orang tua yang melihat bahwa BINUS Semarang itu menjadi tempat untuk anak-anaknya belajar ya Dan tentu kita akan berjuang ya bersama anak-anak ini menyiapkan mereka supaya nanti di tahun 2028, 2027 menjadi anak-anak yang sukses gitu ya Karena kita memang di dalam fokusnya itu anak-anak itu kita dorong untuk either dia bekerja di global atau jadi entrepreneur ya Dan tentu itu pada akhirnya mereka juga akan kontribusi itu tadi kembali ke visinya ya Memberdayakan, membina dan memberdayakan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik Wow luar biasa dan ini tentu saja buat para orang tua ataupun anak-anak yang sedang mencari tempat kuliah nanti ya Disini tidak hanya kampusnya saja yang kelihatan megah dan sangat wow tapi ternyata sistem pendidikannya bahkan sampai lulusannya pun Nanti diharapkan bisa menjadi orang-orang hebat ya silahkan langsung aja kalau pengen main-main kesini penasaran boleh ya Pak main kesini Monggo silahkan Soalnya kadang takut-takut gitu mau masuk ya ke POJ City gitu boleh apa enggak boleh people langsung main aja kesini gak apa-apa Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk BINUS at Semarang yang sudah mengizinkan kita mengulik-ulik informasinya Tanya-tanya dan juga main kesini terima kasih Pak Boto Terima kasih Mbak Andi Terima kasih Pak U Terima kasih Pak U Terima kasih Sampai jumpa di kampus BINUS Semarang Sampai ketemu nanti di kampus BINUS ya Dan kalau begitu saya Handi Normalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita karena ada banyak sekali program ya Selain di hari Senin ada Ngobras di hari Selasa kita juga ada Ngopi Ngobrol Inspirasi Kemudian di hari Kamis ada program untuk UMKM Kota Semarang yaitu Ini Usahaku Di hari Jumat ada Jelajah Semarang Di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jejenan Semarang Dan di hari Minggu ada Pelesiran Kalau gitu kami ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.